Halo Indonesia, selamat pagi dan selamat datang kembali di Rodarat, di segmen Rodarat Automobile. Di sini kita akan sedikit bercerita tentang salah satu kandidat mobil yang bisa digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Terima kasih telah menonton! Oke, di sini kita ada sebuah kendaraan yang sejatinya adalah Daihatsu Tough Pickup, bermodalkan emblem nemu di Surabaya dan stiker nemu di rumah orang. Di sini kita akan menjelaskan kenapa mobil ini sangat layak untuk dijadikan kendaraan harian Anda sekalian. Yang pertama, ada bug yang bisa difungsikan untuk bermacam-macam. Mulai dari membawa barang, membawa orang, atau sekedar nongkrong di tempat yang penuh menjangkursinya karena kebanyakan orang. Mobilnya tinggi, jadi tidak perlu khawatir kalau ada banjir, polisi tidur, lubang, atau Anda mau melangkahi kucing yang lagi nyeberang di jalan. Dan karena ini roda rat, unit yang kita bawa sudah diobrak-abrik karena tangan onernya katanya gatel. Contohnya di lampu belakang. Ini kita sendiri tidak tahu lampu belakang dari mobil apa. Yang pasti ceritanya itu nemu di Ngawi, di pinggiran kota, pinggir sawah, dan Alhamdulillah mau ditukar dengan batok miok. Lalu untuk velgnya sendiri dan bannya, menggunakan ban yang nemu di rumah orang dan velg yang nemu di pinggir jalan. Mungkin ini ban untuk lumpur ya, bukan untuk kota. Ya, apa daya namanya juga barang nemu. Dan untuk velgnya sendiri, kita kurang tahu. Lalu, untuk bagian depannya, ada boxer lampu dari Daihatsu Ruger. Yang sayangnya belum nyala karena selangnya belum nemu dan kotak penyemprot airnya juga belum nemu. Tapi kepasang, supaya terlihat seperti mobil Eropa. Untuk interiornya sendiri, masih dijaga standar karena ini adalah mobil harian, bukan mobil balap. Ada pun banyak sekali barang-barang yang terdapat di interior, seperti kabel jumper, kabel derek, tali, tambang, jaket, casan, dan botol minum. Dan karena ini adalah mobil pickup, kaki-kakinya dirancang untuk membawa barang, bukan untuk membawa orang. Jadi, ada kemungkinan kaki-kakinya itu karakternya agak-agak sedikit lebih beda dibandingkan dengan mobil penumpang. Akan kita praktekan, sebentar lagi kita akan melewati suatu jeglongan. Di situ akan sangat-sangat terlihat. Ya, sekarang sudah mulai terlihat sih. Kaki-kakinya kuras. Dan oke, 3, 2, 1. Begitulah. Dan karena ini adalah mobil pickup, di belakang ada bug, bukan bodi. Yang mana, belakang itu enteng sekali bobotnya, jadi ketika kita ngerem, karakternya juga agak sedikit berbeda jika dibandingkan dengan mobil penumpang. Kalau kita ngeremnya mendadak banget, bisa muncul bunyi cikit, akan kita peragakan. Jadi, ingatlah selalu, karakter pengereman mobil pickup itu akan berbeda jika dibandingkan dengan mobil penumpang pada umumnya. Karena belakangnya enteng. Terima kasih telah menonton! Oke, jadi demikian hasil dari penjelasan kami soal kendaraan yang bisa digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Dan sayang sekali, harus kita sudahi dulu sekarang karena meredak hujan. Jadi, apabila ada kritik dan saran, monggo dicantumkan di kolom komentar. Apabila ada kelebihan dan kekurangan di video kita, mohon dimaklumi. Terima kasih semuanya, dan salam sejahtera. Terima kasih semuanya, dan salam sejahtera. Terima kasih semuanya.